Menuntut ilmu ini satu kewajiban dan satu kemestian, satu kepastian yang harus dituntut oleh setiap muslim dan muslimah, siapa aja. Termasuk pengurus iayasan, pengurus masjid, panitia, pengajian, dan yang lainnya harus menuntut ilmu. Jadi kalau sudah dimulai kajian, semua harus duduk di majlis ilmu. Hatta panitia harus duduk. Jangan disibukkan dengan yang lain, karena mereka wajib tolabul ilmi. Kita bisa tahu agama Islam ini, yaitu dengan nuntut ilmu, dan ini wajib. Dan nuntut ilmu ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan seluruh manusia, dia wajib menuntut ilmu syari'i. Sebagai seorang muslim, siapa aja. Apakah dia seorang pejabat, dia seorang rakyat, seorang bapak, ibu, anak, atau orang kaya, atau orang miskin, atau siapa aja wajib tolabul ilmi. Dan gak boleh berhenti. Kerana Nabi bersabda, Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan kita harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu syari'i. Dan antum datang ke tempat ini, merupakan ni'mat yang paling besar. Allah memberikan taufiq kepada antum untuk datang, mengaji, menuntut ilmu. Ini kesempatan yang luar biasa. Dan jalannya kita menuju ke tempat tolabul ilmi untuk mengkaji ilmu. Dapatkan jalan yang besar. Dan merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, SAW, selamat menikmati dari sahabat Abu Hurairah ia berkata barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga perhatikan itu barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah di satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mereka membaca kitab Allah mereka pelajari diantara mereka melainkan yang pertama akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan yang kedua akan diliputi rahmat Allah yang ketiga akan dikelilingi oleh para malaikat dan yang keempat Allah akan sebutkan mereka di hadapan malaikat yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya artinya kalau dia tidak melakukan amal-amal soleh meskipun nasabnya tinggi tidak akan bisa menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat hadis ini sahih direwetkan oleh imam muslim dan yang lainnya jadi menuntut ilmu ini satu kewajiban dan satu kemestian satu kepastian yang harus dituntut oleh setiap muslim dan muslimah siapa saja termasuk pengurus iayasan pengurus masjid panitia pengajian dan yang lainnya harus menuntut ilmu jadi kalau sudah dimulai kajian semua harus duduk di majlis ilmu atau panitia harus duduk jangan disibukkan dengan yang lain karena mereka wajib telabul ilmi kemudian bahwa Islam ini akan diberikan oleh Allah kejayaan kemenangan kemuliaan dengan ilmu dan amal soleh tidak dengan yang lain ilmu dan amal soleh karena Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam diutus oleh Allah dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh sebagaimana Allah Allah berfirman dalam surah al-taubah surah al-bara'ah surah yang ke-9 ayat 33 Allah berfirman Allah berfirman dalam surah ayat 33 dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda petunjuk dan agama yang agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asa' dalam tafsirnya Taisir Kariru Rahman di tafsiri Kalami Al-Mannan kata beliau bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa al-huda yang dikatakan al-huda yang dikatakan petunjuk itu ilmu yang bermanfaat agama yang hak itu agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama meskipun orang musyrik tidak suka jadi kejayaan Islam itu itu diraih dengan talabul ilmi umat Islam wajib nuntut ilmu semuanya termasuk para da'i termasuk para ustad harus talabul ilmi harus belajar terus sampai kapan sampai diwafatkan oleh Allah tidak boleh berhenti dan tidak boleh orang merasa cukup saya sudah pernah nuntut ilmu di pesantren saya pernah nuntut ilmu di satu lembaga ini tidak cukup terus karena ilmu Allah itu sangat luas dan kita harus terus talabul ilmi sampai diwafatkan oleh Allah sebagaimana yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal Imam Abdullah Ibn Mubarak dan yang lainnya sampai kapan wahai imam kami nuntut ilmu sampai mati sampai kita diwafatkan oleh Allah tidak boleh berhenti tidak ada istilah sibuk tidak ada tidak ada harus luangkan waktu belajar tentang agama sampai kita faham tentang agama ini itu yang wajib yang ada sekarang ini orang merasa cukup dengan kajian kajian umum atau sebulan sekali atau dua bulan sekali cukup tidak boleh dia harus mengkaji kitab-kitab para ulama salaf fahami Al-Quran wa sunnah lafami salaf sampai dia faham kemudian dia wajib amalkan sebab ilmu untuk diamalkan bukan untuk koleksi ilmu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud belajarlah kalian belajarlah kalian kalau kalian sudah belajar amalkan dengan ilmu dan amal salai ini Allah akan meningkatkan kejayaan umat Islam dan juga nilai diri kita di dalam Allah makanya tiga yang harus antum ingat itu yang pertama iman yang kedua ilmu yang ketiga amal salai antum ingat itu yang pertama iman yang kedua ilmu yang ketiga amal salai dan ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran Allah menjamin surga bagi orang yang beriman dan beramal salai untuk melakukan amal salai harus dengan ilmu makanya Ibn Al-Qayyid mengatakan Rahimahullah al-ilmu imamul amal ilmu itu imamnya amal kita gak akan bisa melakukan amal salai tanpa ilmu ilmu yang bagaimana ilmu syari Al-Quran wa sunnah lafami salaf ini wajib dipelajari karena yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang berilmu syari bukan orang yang faham tentang teknologi tentang ekonomi tentang politik tentang bukan bukan itu yang Allah kendaki disuruh kita belajar ilmu syari yang diperintahkan oleh Rasulullah belajar ilmu syari yang diangkat derajatnya oleh dunia dan akhirat ilmu syari sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah mengangkat orang-orang beriman diantara kamu dan orang berilmu beberapa derajat yang dimaksud ilmu disini kata para ulama ilmu syari Al-Quran wa sunnah lafami salaf makanya kita harus belajar terus jangan merasa cukup dengan ilmu kita yang ada kita masih sangat kurang saya dan Antum sama kita sebagai taulubul ilm masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca